oke selamat jumpa dengan saya mentiris kali ini saya akan membuka batu baterai hp apa isi batu baterai hp ini ini batu baterai hp merk nokia jaman waktu itu batu hp ini berkekuatan 3,6 pol atau 3,7 biasanya oke kita buka saja batu hp ini apakah isinya di dalam teman ini bisa dibuka ini hanya casing saja berarti di dalam ada isinya sendiri lagi seperti ini teman jadi rata-rata seperti ini ini hanya casing disini ada kutub ground dan positif disini kemudian disini ada semacam elektronik disini ada RR nya SMD ini kita buka dalamnya susah dibukanya seperti ini ini yang hubungkan untuk plusnya ada keluar cairan teman disana meruntus-meruntus itu kalau kita lihat secara detail seperti apa itu mendidih pantas saja bisa meletak ini ini teman kita buka sudah sampai disini di dalam seperti ini nah ini ada pembungkus sangat kuat sekali ini ini kayaknya seperti timah ini agak berat seperti agi teman ya jadi ada kutubnya nah seperti ini teman ini kita buka saja ini basah ada semacam cairan nah ini ya ada dua yang satu negatif satu positif nah seperti ini ini kemudian ada dikasih isolator teman ya plastik ini ini untuk kutubnya untuk kutub positifnya ini nah ini yang hitam ini untuk positifnya ini semacam karbon apa ini yang satu jadi ada dua lembar nah inilah tadi isi batu baterai HP dalamannya seperti ini oke sahabat mentilis inilah video bongkar-bongkar kita tahu daleman batu baterai HP itu kenapa kuat seperti ini dan di dalam ada semacam air jangan dibakar kalau pakai batu HP bekas terima kasih Anda telah menyaksikan video saya